Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekitar 40 orang warga pemilih disabilitas Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengikuti sosialisasi pemilihan legislatif dan presiden yang akan dilakukan pada tanggal 9 April 2019 mendatang. Mereka yang ikut dalam sosialisasi pilek dan pilpres mendatang adalah warga yang memiliki kebutuhan khusus yakni Tuna Netra yang dilaksanakan di gedung ke NPI Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Hal ini dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pemilihan legislatif dan presiden 9 April mendatang. Harapan kami dengan adanya sosialisasi seperti ini itu akan meningkatkan angka partisipasi masyarakat di Kabupaten Majalengka yang kita targetkan insya Allah di angka 80%. Kami akan terus men-sosialisasikan bersama juga kemudian ada relasi relawan demokrasi di sini dan menjangkau semua kalangan termasuk kemudian pada kesempatan kali ini itu adalah pemilih disabilitas. Dengan adanya kegiatan ini disambut baik oleh Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Majalengka. Bahkan sebelumnya KPU juga melakukan sosialisasi ke warga disabilitas lainnya. Sekarang pemilih sekarang lebih rumit bagi kami. Jadi ya persiapan untuk kami perkumpulan penyandang disabilitas mesosialisasikan dari teman-teman melalui mensos melalui itu jadi kita separkan supaya pada tanggal 17 jua mari kita datang ke PPS masing-masing untuk memberikan hak kelihatan yang benar, yang betul supaya tidak ada kepadatan, jangan sampai ada golpun, kita datang. Dengan kegiatan sosialisasi ini diharapkan warga khususnya disabilitas di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat turut berpartisipasi mensukseskan pemilihan legislatif dan presiden 9 April mendatang.